Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya, Johanita, dalam Warta Karir. Nah, untuk Warta Karir tema pada hari ini, kita akan bicara mengenai hipnosis di tempat kerja. Apakah mungkin? Nah, hari ini saya sudah kedatangan dua orang pakar, dua orang narasumber yang sudah mumpuni di bidang yang masing-masing. Seperti biasa, kita menyapa dulu, halo Mbak Fitri. Halo Mbak Nalon. Halo Mbak Vera, Mbak Fitri ini praktisi HRD dan Mbak Vera adalah seorang hipnoterapis. Karena kita tadi ngobrolnya temanya adalah hipnosis di tempat kerja. Nah, ke Mbak Fit dulu nih. Mbak, kira-kira kalau misalnya seseorang karyawan ataupun kita sendiri butuh di kayak, gue udah perlu nih, ada yang beda dari diriku, maksudnya dengan kinerja dan sebagainya. Nah, sehingga butuh hipnosis. Menurut Mbak Fitri itu kita sadar itu harus yang level berapa dulu sih? Ibaratnya kalau kayak ramen kan ada level 1, 2, 3 gitu ya Mbak. Jadi, lapar soal jadi ngomongnya makanan dulu nih. Gimana Mbak? Silahkan. Sebenarnya ukurannya bisa dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar. Baik. Jika apa gitu misalnya Mbak? Ya, kalau misalnya tadi, seperti di bahasan sebelumnya, kalau diri sendiri sudah merasa terganggu, ada yang gak function gitu. Misalnya biasanya, kalau fisik misalnya matanya tajam nih jadi gak tajam, kan kita biasanya gue ke optik deh ngecek gitu. Kayak gitu kan. Dari diri sendiri gitu, kalau ngerasa kayaknya biasanya bisa fokus kok gak fokus tiba-tiba ada apa ya gitu. Gak bisa, gak nemu gitu. Gak nemu, nyari sendiri tuh gak nemu gitu. Di teman sekitar juga gak ada yang bisa ngasih tau ya. Itu kayaknya memang udah saatnya cari bantuan. Satu itu. Kedua, lihat lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar udah ngerasa keganggu dengan perilaku kita gitu ya. Kita yang gak fokus lah, kita yang barangkali tiba-tiba ngomong sendiri gitu kan. Ada yang mengerikan gitu buat lingkungan sekitar. Atau tiba-tiba nangis, emosional. Atau tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba mojok aja di pantry gitu kan. Kerja bawa laptop di pantry, ya ada apa gitu. Kayak kenal ya. Nah itu rasanya indikasi yang udah harus diwaspadai gitu. Gitu sih, jadi satu dari diri sendiri, kedua dari lingkungan sekitar gitu. Oh gitu ya, baik. Kalau misalnya kayak mungkin bisa juga tiba-tiba gini gak sih, Kok kayaknya biasanya teman-teman gue nih kayak mau deket sama gue, Tapi kalau sekarang mereka jauh semua itu juga ya, Mbak? Berarti ya. Dan jangan bawa badan gitu misalnya. Indikator ya. Pokoknya kalau kita punya mental alert atau awareness yang tinggi, Pasti kita bisa cepat notice tuh gitu. Nih orang biasanya sama gue, ngobrolnya bisa intense kok nih kayaknya gak betah lama-lama gitu. Atau bahkan menjauh sama sekali gitu. Baik. Jadi deteksi dirinya tuh misalnya kayak contoh simpelnya aja. Kayak misalnya, kok si Lia biasa deket sama gue, tapi kok sekarang dia gak mau teman-teman sama gue lagi gitu-gitu kali ya, Mbak? Ya mungkin ya. Bisa-bisa. Kenapa ya ada apa dengan lianya, mungkin kesampingkan dulu, tapi kita harus menunjukkan kayak diri kita sendiri dulu ya. Kenapa gue nih? Gitu-gitu mungkin ya, Mbak? Karena sekali lagi, apapun bentuk metode terapinya gak akan pernah berhasil kalau kita sendiri gak aware kalau kita punya masalah gitu. Oh baik, baik. Kalau Mbak Feras sendiri, kira-kira ada yang mau ditambahin gak sih, Mbak? Tentang dari penjelasan dari Mbak Fitri tadi. Untuk hipnosis di tempat kerja ya. Iya. Kayaknya kalau semua orang udah atau semua function di suatu organisasi itu udah aware sama mental health, Kayaknya bakalan lebih gampang untuk boost performance. Because if everybody aware, then everybody give support. Iya kan? When one of you, salah satu di antara kita ada yang misalnya grievance, atau berduka, atau kehilangan salah satu anggota keluarganya dia, atau apapun itu, mau gak mau pasti berefek ke kinerjanya dia. Iya kan? Jadi, when one organization is already aware about mental health, itu akan lebih cepat. Kita sebagai atasan, kita sebagai temen, atau kita punya rekan kerja, atau satu tim, kalau kita aware bahwa, gue harus support dia nih. Berarti kan lebih cepat. Jadi efek damage-nya gak berkepanjangan. Target dari kinerja tim itu bakalan bisa lebih cepat di-achieve. Kalau misalnya, yang lagi membutuhkan ini, cepat di-support. Jadi memang perlu. Perlu banget. Perlu banget. Bukan cuma sekedar perlu sih, tapi untuk kita ngebangkitin bahwa, atau ngebangun ya, ngebangun mental health awareness di antara peers atau organisasi itu, kayaknya sudah harus mulai dikencengin ya. Karena makin banyak tuntutan hidup dan kondisi yang udah semakin kompetitif, kompetitif dan sangat dibutuhkan. Apalagi kalau Gen Z sekarang kan kayaknya gak sulit ya bangun awareness mereka soal mental health, karena dikit-dikit merasanya mental breakdown. Kena mental gitu ya. Oh, depresi juga gitu ya. Walaupun jangan-jangan sebenarnya gak juga. Gak kenapa-kenapa, kadang-kadang sih ya. Berasa aja gitu. Tinggi berarti standard mental health ya. Jadi sebuah kebanggaan gitu kalau kena mental gitu. Makanya, apa namanya, kayak contohnya di kantornya adik saya tuh bahkan udah ada allowance khusus buat, apa namanya, karyawannya datang ke psikiater. Oh gitu. Baik, keren. Baik, baik. Menurut Mbak Vera dan Mbak Fitri, pada level apakah seseorang yang sedang bermasalah dengan kesehatan mental, terutama di tempat kerja, itu harus ke hipnoterapis. Karena kan kayak misalnya kita sakit niflu nih, kan gak harus langsung ke dokter spesialis gitu loh Mbak. Tapi kan dokter umum dulu, baru kemudian, ini kayaknya lu mesti diperiksa parunya nih, baru ke dokter paru dan sebagainya. Gimana menurut Mbak berdua ini? Mungkin dimulai dari Mbak Fitri? Kalau menurut aku sebenarnya balik lagi ke nyamannya si orang yang ngerasa lagi ada masalah sama mental ya. Oh nai. Tapi kalau bicara soal, apa namanya, efektif dan efisiensi waktu dan efektif ininya, metode terapinya, kayak dibahas di sesi sebelumnya. Kalau emang punya cukup waktu dan willingness buat cerita. Karena kan kalau kita bicara coaching sama counseling kan panjang tuh. Berproses. Berproses banget gitu. Dan belum tentu kapasitas psikolog atau terapisnya cukup baik untuk bisa menangkap dengan cepat gitu, apa namanya, root causenya. Nah kalau bicara hipnoterapis itu bisa langsung masuk ke dalam alam bawah sadar yang orang gak lagi sungkan atau punya resistensi buat cerita gitu. Karena yang disasar udah di alam bawah sadarnya gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau emang punya cukup waktu dan.. Tampak kita, maksudnya kita sebagai pribadinya menyadari itu gitu ya Mbak ya? Iya jadi jangan salah, jangan dipikir bahwa dalam koneksi terhipnosis itu, si clientnya gak punya kontrol sama dirinya. Ternyata masih punya kontrol gitu. Jadi gak mau Mbak Bibu tadi bikin pingsan dan ngoceh-ngoceh gak jelas kayak di TV. Nah baik. Terus kemudian kalau ke Mbak Vera sendiri ya Mbak, ketika Mbak Vera menghadapi client yang seperti itu. Itu kita kan juga kepengen tau ya Mbak, ini nanti diapain sih Mbak gitu. Misalnya apa tiba-tiba langsung plak pingsan, tidur ah gitu gitu lah. Itu gimana Mbak? Oke, jadi sebenarnya hipno itu kayak kita segini itu juga udah masuk salah satu metode hipno. Oh gitu ya Mbak? Iya, karena kalau misalnya gak semua hipno itu harus dibikin pingsan terus digeletakan gitu. Pokoknya gak semua dibikin, tidak sadarkan diri gitu ya Mbak ya? Enggak, jadi tergantung. Jadi bukan yang tidur, pingsan, cerita. Enggak gitu. No, not at all. Jadi tergantung kasusnya itu seperti apa, tergantung kondisinya dia seperti apa, ada trauma masa lalu atau enggak, ada inner child problems atau enggak, ada depresi yang regenerasi atau enggak, atau ada fungsi yang sangat sudah mengganggu dia di kehidupan sehari-hari, sama pergaulan sekitarnya atau mungkin performance dari kerjaannya gitu kan. Kalau tadi dibilang kita sebagai atasan, ya kita harus wise enough bahwa ini anak gak function atau menurun atau gak achieve target itu karena ada apa. Bukan secara langsung di generalisasi bahwa ini anak males gak performance. Jadi jangan, kasian. Kalau semua orang yang punya masalah dan fungsinya dia atau performance-nya dia jadi menurun, kan bukan berarti selamanya dia tidak bagus. Iya. Ada momen, ada momen dia lagi mengalami sesuatu di keluarganya atau di dirinya sendiri. Jadi itu yang perlu kita gali. Nah kalau misalnya anggota dari timnya atau supervisernya atau manajernya itu sudah aware, ya tinggal dikasih waktu lah ya, dikasih fasilitas gitu bahwa cerita deh ke terapi, ke profesional. Siapa tahu ini cuma sekedar temporary aja. Depresi atau emosi yang gak perlu berlarut-larut gitu. Ya kan sayang kalau misalnya masih muda terus emosi sedikit sudah langsung dysfunction seumur hidup gitu kan. Jangan sampai gitu. Oke, baik. Tapi sebenarnya menurut Mbak Fitri ini bisa kan ya Mbak, mending seseorang yang dihipno karena masalah pekerjaannya dia, ada masalah di pekerjaannya dia, sehingga nantinya dia bisa kualitas kerja itu meningkat. Oh bisa banget, bisa banget. Ada pernah punya pengalaman gitu gak sama mungkin tekan kerja Mbak Fitri, atau mungkin serakan satu timnya, gimana Mbak? Kebetulan belum punya kesempatan bekerja di tempat yang provide hipnoterapi gitu. Tapi barangkali Mbak Vera punya pengalaman sama kliennya. Mungkin klien Mbak Vera? Ada, ada. Ada beberapa klien, contoh ada yang kena bully di tempat kerja. Jadi misalnya dia diharuskan membuat suatu kebijakan-kebijakan HR atau apapun itu gitu ya, atau GE atau apapun itu. Nah untuk improvement company atau apapun alasannya, jadi dia mengeluarkan regulasi yang tidak menyenangkan. Oke. Jadi dia disebeli, so called toxic. Padahal itu kan public enemy gitu ya. Public enemy. Padahal sebenarnya itu rolesnya dia yang baru, yang memang di assign ke dia, jadi dia no choice gitu kan. Nah karena, karena ada bentrokan seperti itu dia kena mental. Ya kan? Kasian pas pulang dari kantor, udah stress, nggak bisa tidur, besok paginya juga udah males ke kantor. Itu satu. Sesudah di hypno, dengan metode hypnonya, ternyata berhasil. Keren juga ya Mbak ya. Berhasil. Orangnya jadi lebih tenang, lebih nggak emosional, lebih nggak merasa bahwa gue dibully sedunia gitu. Itu kayak dibalik pikirannya gitu ya Mbak. Ada satu lagi cases, dimana satu anak ini baru masuk di satu organisasi, dan dia nggak percaya diri. Nggak bisa komunikasi. Padahal dia tahu kerjaannya apa, yang ditargetkan ke dia itu apa, cuman dia nggak bisa speak out. Kalau dia ajak meeting, dia ajak ngobrol, dia blunder jadi yang nggak tahu. Padahal dia kerja, padahal dia baik gitu. Dia tahu dia antisipasinya dimana, dia catat semuanya apa segala macam. Tapi karena ada trauma masa lalu, atau apapun itu kondisinya, jadi dia nggak punya keinginan untuk, gue kayaknya harus ngomong deh. Ada masalah di sini, atau antisipasinya seharusnya gini deh, karena dia yang ngerjain kan. Nah, untung seprofesornya aware bahwa ini anak kayaknya berpotensi, tapi ada masalah dengan komunikasinya, nggak percaya diri jadinya. Sesudah dihipno, itu mungkin karena udah trust atau apapun. Jadi ya, bisa langsung ngelihat perubahan mukanya bahwa dari before hipno sama after hipno itu beda banget. Oh, bisa langsung sweet, beda gitu Mbak? Yes. Oh. That powerful. Kayak gimana misalnya Mbak? Misalnya gini. Misalnya gini. Lebih ceria gitu nggak sih? Iya, iya. Like, when you come, kalau misalnya kita ngerasa sendiri, kita ngerasa suntuk, kita ngerasa apapun berban hidup kita banyak gitu ya. Terus, pasti datang ke tempat atau ke orang atau berfungsi di sehari-harinya, kita pasti udah ngurung, nggak semangat, ngelihat semua apapun dari sisi negatifnya. Gue ngerasa sendiri, gue buntu, gue patah semangat, gue depresi atau apapun itu. Tapi begitu sesudah, jadi ini anak datang dengan kondisi cerita, mukanya menunduk, pokoknya semua auranya sedih. Aura maghrib gitu, Mbak? Aura maghrib. Oke. Abis di hipno, aura subuh. Subuh, betul kan? Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kan, kalau auranya yang senduh, suram gitu, aura maghrib, mereka bilangnya gitu. Iya, tapi begitu hipno, terus saya aku tanya, gimana? Apa ada rasa apa yang berubah? Dia bilangnya kayak ada kepribadian baru yang masuk ke dalam. Oh, jadi lebih punya semangat gitu kali dia ya. Oke. Dan mukanya juga langsung jadi ga segalau tadi gitu. Ya, karena bebannya sudah diangkat. Karena dia sudah bisa menceritakan apa yang selama ini jadi hantu buat dia yang mengontrol alam bawah sadarnya dia, jadi dia ga bisa percaya diri, ga bisa komunikasi, takut untuk mengeluarkan ide. Jadi, sayang kan fiturnya kalau terbatas sama kondisi mental yang sebenarnya masih bisa di fix. Oke, baik. Tadi kan Mbak bilang bahwa itu akan berubah, apa maksudnya merubah raut wajah dia, minimal gitu air muka dia. Kira-kira kalau untuk tipe orang yang kayak bodoh amatan gitu, maksudnya gue ya sadar nih gue punya masalah tapi ah udah lah bodoh amat. Itu sama ga sih Mbak? Oke. Dengan orang yang care gitu lah tadi dengan, gue punya masalah ya jadi gue harus cerita nih gitu-gitu lah Mbak Fit. Itu apakah sama? Efek semua orang pasti beda-beda. Ya kan? Ada orang yang bodoh amatan. Dia bodoh amatan tapi akhirnya kena ke asam lambung. Oh jadi sebenarnya itu dia takut gitu ya Mbak ya? Ada dia takut atau dia ga peduli. Oke. Atau dia tidak mau merasakan, mental block. Jadi dia tidak mau mengakui bahwa dia sedang bermasalah dan dia merasa bahwa gue harus kuat. Dipaksa gitu ya? Dipaksa kuat. Akhirnya your body speaks your mind. Menurut gue gue ga apa-apa tapi tiap pagi gue mau ke kantor gue asam lambung. Oke baik. Menurut gue ga apa-apa masalah begini aja cuma misalnya putus cinta tapi tiap malem gue ga bisa tidur. Harus minum obat dulu bisa tidur. Atau tiap mau meeting gue deg-degan parah sampai keringat dingin. Jadi pada akhirnya kalaupun kita in denial, your body speaks your mind. Oke baik. Ada aja gejala yang muncul. Entah back pain lah, entah yang lehernya kayaknya berat lah, kaku lah. Kaku gitu ya? Oh kolesterol gitu ya? Nyalahinnya kolesterol padahal sebenarnya mental. Ya kan? Ga makan seafood, ga makan ini, ga makan ini. Ya mungkin perlu dicek juga kolesterolnya. Tapi kalo mentalnya yang kena ya kan susah juga. Kalo zaman dulu terkenalnya psikosomatis tuh. Iya. Jadi kayak sakit tapi ga ada penyebabnya gitu. Mungkin kalo kalo... Tapi kita ngerasanya sakit gitu ya Mbak? Iya. Aku pernah belajar lu waktu jaman masih kuliah ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba matanya ga bisa liat, buta. Tapi sebenernya secara fisik matanya ga ada yang salah gitu. Itu depresi banget gitu yang dipendem. Sampai kayak gitu. Sampai ya ga function physically gitu. Your body speak your mind ya kayak gitu. Jadi dia... Sampai di kondisi bahwa badannya udah ngirimin signal. Bahwa ada something is wrong, then you need to fix it. Akhirnya ke salah satu anggota tubuh. Ngeri sih. Jadi kalo kita ga alert sama indikasi-indikasi sama badan. Sama psikis. Kayak gitu. Baik. Mbak ini terakhir. Menurut Mbak Vera, kira-kira kalo untuk menghindari mental block tadi. Saya juga agak tertarik nih mungkin ciri kemudian untuk menghindari supaya kita ga mental block. Dan tipsnya sekalian ya Mbak untuk temen-temen di rumah. Silahkan Mbak. Oke. Mental block itu sebenernya kita in denial. Beda dengan boundaries. Baik. Healthy boundaries diperlukan untuk kesehatan jiwa kita gitu ya. Tapi kalo mental block berarti kita in denial. Kita tidak mau mengakui, kita tidak mau merusaha apapun untuk memperbaiki situasi kita sekarang. Dan ini akan lama-kelamaan akan jadi kesakitan fisik. Kesakitan fisik yang akhirnya nanti jadi malah semraut efeknya. Gak bisa berfungsi satu. Terus kita juga jadi sakit-sakitan. Kalo kita udah sakit-sakitan nanti kita jadi depresi, putus asa. Akhirnya jadi snowball. Muter-muter di situ aja. Semakin besar pula ya. Semakin besar masalahnya. Jadi kita kena mental block misalnya kita kena mental di kantor gitu ya. Sama atasan atau temen kerja yang NPD misalnya gitu kan. Terus kita ngerasa bahwa gue kena banget nih sakit hati sama dia. Tapi kita gak mau ngapa-ngapain. Kita merasa sakit tapi kita gak mau mengobati. Kita gak mau ambil take action misalnya setting boundaries. Atau apapun yang bisa kita jalankan sendiri dulu gitu ya. Tapi kalo semua itu sudah dijalankan dan ternyata masih belum bisa sembuh juga. Ya udah waktunya cari bantuan profesional gitu. Supaya efek dari yang tadinya cuma dianggap enteng. Gak jadi tambah berat. Akhirnya lari ke fisik. Abis dari fisik terus akhirnya jadi muter. Semeraut. Benang merahnya udah gak tau yang mana duluan. Sakitnya duluan. Atau kena mental yang duluan. Akhirnya depresi gitu kan. Nah itu kan udah sayang lah. Sekuat-kuatnya kita nahan perasaan pasti akhirnya meledak juga ya. Baik. Terima kasih Mbak Vera dan Mbak Fitri. Jadi kalo misalnya ada temen-temen dan sobat WK dirumah yang ingin konsultasi lebih dalam lagi. Atau mungkin private konsultasi. Atau ada yang mau nanya. Karena kan kita disini ngobrol terbatas banget waktunya ya Mbak. Sebenernya kalo gak ada batas waktu bisa sampai besok kali ya. Seru soalnya. Baik Mbak Fitri silahkan untuk di info ke kita semuanya. Oke. Silahkan kalo yang mau reach out ke kita bisa ke nomor 08111 692828. 08111 692828. Whatsapp ya. Whatsapp ya. Jangan sampe call dulu. Karena mereka juga punya keluarga masing-masing yang harus diurus. Dan bukan cuma kita aja yang ingin diurus ya. Terima kasih lah Mbak Fitri dan Mbak Vera untuk pendatangannya. Dan untuk semua hal-hal yang terkait dengan hipnoterapi tadi di tempat kerja. Dan semoga temen-temen semuanya bermanfaat dengan obrolan kita pada hari ini. Saksikan terus di minggu depan lagi kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Saya dengan Johanita pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan.